Halo, Assalamualaikum Nah, sambil aku masak buat makan malam aku sama ayahnya Una Aku mau bikin makanan buat Una juga Kayaknya mau bikin mie goreng Aku gak pake mie yang biasa kita makan buat orang dewasa Aku pakenya khusus buat anak-anak gitu Ini bisa dimakan dari umur berapa ya? Kalau ini kalau gak salah sih 8 plus ini Nah, untuk makan malam kali ini Aku memutuskan untuk makan kikil Ini rencananya mau aku gule Tapi gulenya pake bahan yang seadanya aja yang ada di rumah ya Karena sebenernya aku belum belanja mingguan lagi Jadi aku pake bahan-bahan sisa yang ada di rumah aja Yang penting jadi dan enak Yaudah, aku mau mulai masak dulu ya Sambil aku nyiap-nyapin bahan-bahannya lainnya Aku mau ngerebus mie-nya dulu buat anak aku Masih gini aja tuh cukup dia, udah Ini jadinya lumayan loh banyak Jadi kayak satu piring kecil biasa tempat makan bagi itu Aku rebus dulu ya Ini aku mau siapin bumbu untuk gulenya dulu Nah ini aku mau nyiapin buat bumbu gulenya dulu Aku pake bawang merah, bawang putih Terus ada laos, jahe, jinten, ketumbar Apalagi ya Ntar deh sambil masak sambil diinget-inget ya bumbu gulenya apaan Pokoknya aku mah kalo masak bumbunya seingetnya aja Nggak pake ribet Dicuci dulu bawang merah, bawang putihnya Lanjut pake cabai merah keriting Kalo nggak mau pedes Bisa pake cabai merah besar kali ya Cuman aku nggak tau, aku biasanya soalnya kalo bikin apapun Pakenya selalu pake cabai merah keriting Karena ini sebenernya masih ada pedesnya ya Kalo yang cabai merah besar itu kan sama sekali nggak pedes Aku pengen stallian pedes jadi aku kasih cabai rawit kalian Biar nggak bikin-bikin sambel Nah ini udah ya Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, sama cabai rawit Terus kita tambahin sam Ini aku mau kupas bawang putih Satu aja Kayaknya dia lapar Ini dia bangun deh Ini cuman dicincang-cincang gitu aja Ntar deh kalo dia udah makan Nanti aku mau lanjut Bikin gulenya lagi Biar cepet aku pake telur aja deh Ini aku pake margarin Buat nongseng bawang putih sama orak-arik telur Ini dioseng aja bawang putihnya sampai harum Nah kalo udah harum Masukin telur Terus diorak-arik aja semuanya Lanjut kita masukin mie-nya Nah terus dibumbuin Dikit aja Nggak sebanyak-banyak Nah kecap dikit Ini anak aku suka banget mie goreng kayak gini Rasain dulu ya Kalo makanan anak tetep dirasain ya mam Harus tetep enak Supaya dia mau makan Oke deh gini doang Mateng Tuh banyak kan jadinya Jadi satu piring gini Nah ini tinggal ditunggu dingin dulu Terus abis ini anak aku mau makan Nah ini tadi bawang merah Bawang putih Cabai rawit keriting Dan juga cabai rawit merahnya Udah beres Terus lanjut Kita masukin Ini ada Nah ini aku pake ketumbar bubuk ya mams Tuh Kalo ada ketumbar biasa Nggak apa-apa Pake ketumbar yang biasa aja Terus pake jinteng Dikit aja Sebenernya jintengnya ini harusnya disangrai dulu Terus digiling dulu Tapi udah kelamaan Udah Laper jadinya cepet-cepet aja deh Nah ini udah Tinggal kita tambahin sama jahe sama laos Aku punya jahe sama laos yang udah digiling gini ya Ini aku simpan di freezer jadi awet lama Kalo punya yang seger pake yang seger aja Ini sebenernya supaya apa namanya Akunya nggak ngebuang-ngebuang jahe sama laos gitu loh Suka kering kan kalo kelamaan Jadi aku belinya yang udah gilingan Terus aku simpen di freezer Nah kalo udah ini Kita blender dulu Ngeblendernya aku kasih air sedikit ya Sekarang aku mau potong-potong Kikilnya Nah ini udah semua Mau aku cuci dulu Ini bumbunya udah di kita haluskan tadi Yang udah di blender Kita masukin aja semuanya Terus masukin sereh Daun salam Sama daun jeruk Nah terus ini Tinggal kita tambahkan minyak Terus kita tumis Sampai harum Dan matang bumbunya Nah kalo udah harum udah wangi Kita tambahkan air Nah aku pake ini aja ya mams Aku pake santan instan aja Ini yang 200 ml Semuanya ya mams Pake 200 ml Biar kental Nah kalo udah gini Kita kecilin dulu apinya Nah kita bumbuin Garam Terus kaldu bubuk Terus lada Nah ini dia Tinggal diaduk-aduk Habis dibumbuin Diaduk terus ya mams Sampai mendidih Supaya santannya gak pecah Supaya lebih enak Aku tambahin gula sedikit Kalo udah mendidih Kecilin apinya Nah tinggal kita masukkan Kikilnya Terus dimasak Sampai minyaknya keluar Nah ini udah ya Ianya udah mendidih Dan kikilnya sudah masuk Terus kita kecilkan aja apinya Sedang menuju kecil gitu Nah udah kita tinggal tunggu Sampai minyaknya agak keluar gitu Nah segini aja Kayaknya cukup ya mams Buat aku udah cukup sat Dan minyaknya udah mulai keluar sedikit Sekarang kita matikan kompornya Sekarang aku mau makan dulu Gule kikilnya Nah ini gule kikilnya Aku mau makan sama nasi panas Terus tadi aku bikin juga Bakuan super duper crispy Nanti deh kapan-kapan Aku bikinin Resepnya ya Videonya Untuk bikin bakuan yang super duper crispy Enak banget Sampai disini dulu ya mam Video aku kali ini Sampai jumpa lagi di video lainnya Dadah Selamat makan Sampai jumpa lagi di video lainnya Terima kasih.